Ya dampak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis solar membuat ratusan nelayan di Jepara, Jawa Tengah dan juga Indramayu, Jawa Barat terpaksa berhenti melaut. Biaya bahan bakar saat melaut tak sebanding dengan pendapatan hasil laut yang tak menentu belakangan ini. Nelayan terpaksa menyandarkan kapal dan perahu mereka di tepi termaga. Nelayan terpaksa menyandarkan kapal dan perahu mereka di tepi termaga. Menurut Karnoto, kenaikan harga solar dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 menambah beban biaya pengeluaran saat melaut. Setiap kali melaut dirinya harus mengeluarkan uang hingga Rp400.000 hanya untuk pembelian solar. Biaya bahan bakar tersebut tersebanding dengan perolehan hasil tangkap ikan yang tak menentu belakangan ini. Meski demikian, Karnoto bersama nelayan lainnya terpaksa tetap melaut hanya demi mencukupi kebutuhan makan sekeluarga. Sementara itu naiknya harga BBM jenis solar membuat para nelayan pesisir pantai utara danap kejabatan Juntinyuat, Kabupaten Intramayu berhenti belaut. Kenaikan harga BBM membuat biaya operasional mereka melonjak. Jika sekali pelaut selama liba harin lain membutuhkan sedikitnya 600 liter solar, maka mereka butuh sedikitnya Rp1,2 juta untuk pembelian BBM. Sedangkan hasil tangkapan ikan tak sebanding dengan harga jual yang saat ini masih murah. Melayu berharap ada bantuan sosial dari pemerintah terkait naiknya harga BBM bersubsidi. Kebijakan kenaikan harga BBM jenis solar di nilai tidak berpihak terhadap nelayan kecil dan sangat memberatkan. Dari Jepara, Jawa Tegak dan Intramayu, Jawa Barat, Alif Sutarto, Dato Iskandar, Anyus melaporkan.